Intro Selamat malam pemirsa Forum penyelamat kemanusiaan COVID-19 Sorong Raya Gelar aksi demo damai Menuntut pemerintah daerah untuk menutup kembali akses bandara dan pelabuhan laut Bertambah 3 kasus positif COVID-19 di Papua Barat Dan pemirsa 2 informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya Di Jum News Malam hari ini Jumat 17 April 2020 Bersama saya Alvin Liatimia inilah Jum News Malam selengkapnya Pemirsa kita masuk pada informasi pertama Forum penyelamat kemanusiaan COVID-19 Sorong Raya Gelar aksi demo damai menuntut pemerintah daerah Untuk menutup kembali akses bandara dan pelabuhan laut Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah COVID-19 di kota Sorong Puluhan warga perwakilan berbagai elemen masyarakat Yang tergabung dalam forum penyelamat kemanusiaan COVID-19 Sorong Raya Jumat pagi menggelar aksi demo damai di halaman kantor wali kota Sorong Para demonstran ini menuntut agar pemerintah daerah kota Sorong Segera mengambil langkah penutupan kembali akses transportasi Pada bandara domini Edward Osok Sorong maupun pelabuhan laut Sebagai langkah pencegahan sekaligus meminimalisir Angka penyebaran wabah COVID-19 di kota Sorong Terima kasih untuk Bapak-Panak Kota yang Angker berapa waktu yang akan kembali mula tutup bandara dengan pelabuhan Angka profisional atau virus kita yang akan namanya positif Dua orang yang kita satu meninggal dan satu hanya dalam perawatan dan puji Tuhan Yang sudah mulai berat-at-at-at-terkirapai Dan sekarang lagi sudah dikulangkan Ini kita serangkan pada angka titiknya Yang berikut alasan lain Kita punya kacitas kejahatan yang terbatas Jokter juga terbatas Mereka juga terbatas Jawa mempengaruhi kacitas itu kita tak tertakut Walaupun orang-orang mungkin memakamannya Banyak pemerintah di sekolah Jadi Kami tetap menghargai Pemerintah Pusat yang mengambil keputusan Kami cuma menghargai aparat juga yang tetap Pendarung untuk tetap bandara di Kota Tapi kita harus menulis ini Kami bilang Keselamatan juga pasti dalam pikir juga Iya Pada itu Para yang kesempatan hari ini Kami berharap Kami datang ini untuk menyampaikan pikiran dan maksud kami Yang pertama Pandara harus ditutup Iya Pandara harus Kota Pandara harus Kota 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 Pandara berapa yang ditutup Mereka aman Mereka aman Mereka aman Mereka aman Mereka aman Mereka aman Tampara aman Raja Pertaman Paku Pertaman Provinsi Papua aman Semua kita niaranya Kita kulit Semua ini kita disini Menyikapi aksi demo dimaksud Wali kota Sorong Lamperjit Mau Yang berkesempatan menemui dan menerima aspirasi para pendemo Menyatakan Akan menindaklanjuti tuntutan dimaksud Demi keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Dari ancaman wabah Covid-19 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.